Intro Terima kasih telah menonton Dan kebijakan publik Kementerian Ketenaga Kerjaan itu tiba bersama istri Vima Agustina Di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada Sabtu 13 Mei 2023 Sekitar pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah Selanjutnya dibawa ke VIP Bandara Lama untuk menjalani prosesi adat Mopo Tilolo Meski bukan pertama kali ke Gorontalo, Ismail harus mengikuti prosesi Mopo Tilolo Sebelum melaksanakan tugasnya di Gorontalo sebagai penjabat gubernur Adat ini adalah tanda memperoleh restu dari masyarakat dan bebas bertugas di Gorontalo Penyambutan dilaksanakan oleh para pemangku adat Uduluwoli Molopohala'a Atau Dewan Adat dari 5 Negeri Adat Gorontalo Penyambutan adat Mopo Tilolo diiringi tabuhan genderang adat dan tarian longgo Atau tarian perang Gorontalo Setibanya di ruangan VIP prosesi Mopo Tilolo dimulai dengan penyerahan persembahan adat Berupa minuman dan makanan tradisional Prosesi dilanjutkan dengan pengucapan petua adat dan diakhiri dengan pembacaan doa Untuk memohon keselamatan dan kesehatan selama Ismail dan istri bertugas di Gorontalo Prosesi adat Mopo Tilolo disaksikan langsung Forkopimda Provinsi Penjabat Bupati Boalemo, Sekda Kota, Sekda Kabupaten Gorontalo Pohuwato dan Gorontalo Utara serta pimpinan OPD lainnya Sejumlah agenda telah menanti penjagup Ismail di Gorontalo Besok hari dijadwalkan akan ada penerima adat Molo Opu di Rudis Gubernur Sebelum Molo Opu untuk penjabat gubernur Pemprov Gorontalo akan menyelenggarakan prosesi adat Mopo Tilungo Untuk mantan penjabat gubernur Hamka Hendranor di Rudiswagu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!